Berhubungan Budi Karya Sumadi akan memanggil asosiasi-asosiasi untuk membahas tentang kebijakan penindakan terhadap truk yang over dimension and overload. Hal yang dilakukan karena masih adanya asosiasi pengusaha yang menolak atau menginginkan penundaan sistem penindakan truk over dimension dan overload per 1 Agustus nanti. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan akan memanggil sejumlah asosiasi pengusaha untuk berdiskusi mengenai kebijakan penindakan terhadap truk over dimension dan overload. Dirinya akan membahas tentang keluhan dan masukan dari asosiasi mengenai kebijakan baru ini dan mengambil jalan tengah agar tidak merugikan semua pihak terutama kerugian dari biaya operasional yang bertambah akibat kebijakan ini. Kebijakan penindakan terhadap truk yang kelebihan muatan dan dimensi akan dilakukan per 1 Agustus nanti. Di mana kebijakan dilakukan untuk menindak truk yang selama ini over dimension and overload yang menyebabkan kerugian bagi pemerintah sebesar 43 triliun rupiah untuk perbaikan jalan. Ya memang dalam kondisi sekarang kita memang akan mengundang ya beberapa asosiasi seperti asosiasi semen, asosiasi baja ya, angkutan yang lain-lain. Ya kita inginkan ada satu pembahasan yang konsertif ya agar kita saling memberi, saling memberikan ruang juga agar sharing ada satu titik perjuangan. Asosiasi pengusaha truk Indonesia atau APTRINDO mengusulkan adanya pemberian insentif untuk melakukan pembaharuan armada di mana insentif tersebut diambil dari penghematan anggaran perbaikan jalan sebesar 43 triliun sebagai imbas turunnya truk over dimension dan juga overload. Asosiasi pengusaha truk Indonesia atau APTRINDO mengusulkan adanya pemberian insentif untuk melakukan pembaharuan armada. Hal ini seiring dengan rencana kementerian perhubungan yang akan menyiapkan stimulus. Berupa kemudahan bisnis angkutan barang di dalam negeri jika program penertiban truk kelebihan dimensi dan muatan sukses digelar mulai 1 Agustus mendatang. Ketua APTRINDO Gemilang Tarigen menilai pemberian insentif berupa pembaharuan armada sangat penting. Mengingat ada banyak dampak negatif dari banyaknya truk tua yang masih beroperasi. Menurut Gemilang, jika aturan anti over dimension dan overload perjalanan efektif, maka anggaran perbaikan jalan senilai kurang lebih 43 triliun rupiah bisa dialokasikan untuk perbaikan dan pembaharuan armada truk. Sebanyak 43 triliun biaya perawatan jalan karena odol. Tentunya ini harus kita dukung supaya tidak ada biaya sebesar itu. Tentunya nanti kita mengharapkan bahwa kita patuh lalu kemudian teks untuk pengadaan atau pengepermajaan armada ini kita minta. Supaya yang dari sekian banyak penghematan yang bisa dilakukan dapat memperbaiki kondisi armada kita yang saat-saat ini. Pemerintah diminta juga perlu memberikan batas usia kelayakan angkutan barang dan truk. Asalnya selama ini masih banyak truk dengan usia di atas 10 sampai 20 tahun masih tetap beroperasi. Dari Jakarta, Muhammad Olga, IDX Channel.